Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama bapak dalam pelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Sakramen Ekaristi. Tujuan dari pelajaran ini adalah yang pertama, anak-anak yang terkasih memahami tentang budaya, wasiat, atau pesan yang ada dalam masyarakat tertentu atau dalam budaya tertentu. Yang kedua, anak-anak yang terkasih memahami pengertian dari Sakramen Ekaristi. Yang ketiga, anak-anak yang terkasih memahami dasar kitab suci dan magisterium gereja tentang Sakramen Ekaristi. Yang keempat, anak-anak yang terkasih mampu mengamalkan makna dari Sakramen Ekaristi. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Seperti yang bapak sebutkan dalam tujuan tadi, bahwa dalam setiap budaya, ada kebiasaan yang dikenal sebagai wasiat atau pesan terakhir dari orang tua sebelum meninggal dunia. Nah, wasiat atau pesan terakhir itu biasanya dalam budaya tertentu harus dijalankan. Apabila tidak, maka orang yang mengabaikannya akan kena tulah atau malapetaka. Misalnya, wasiat mengenai pembagian tanah di antara anak-anak yang ditinggalkan atau pembagian warisan. Biasanya, ini disampaikan oleh orang tua yang segera meninggal. Dan wasiat ini adalah hal yang terpenting sehingga mau tidak mau harus dijalankan oleh anak-anak atau oleh keturunan yang ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal. Nah, dalam iman kita sendiri, kita juga mengenal wasiat atau pesan terakhir dari Yesus ketika ia bersama murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir memecah-mecahkan roti dan mengambil cawan yang berisi anggur lalu memberikannya kepada murid-muridnya yang dikenal pada masa kini sebagai perayaan Ekaristi. Oleh sebab itu, dengan kata lain, kita mengenal Ekaristi juga sebagai wasiat atau pesan terakhir dari Yesus sebelum ia wafat di kayu salib. Nah, dasar dari kitab suci tentang wasiat atau pesan terakhir dari Tuhan Yesus sendiri kita dalam kitab suci bisa temukan dalam banyak ayat. Misalnya, pada perjamuan malam terakhir Yesus berkumpul dengan murid-muridnya Yesus mengambil roti dan anggur dan berkata Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil cawan lalu berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku. Ini kita bisa baca dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Kemudian, dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 23 kita juga menemukan di sana perkataan Yesus yang berkata Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Selanjutnya, Dalam Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 Yesus menyatakan Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Selain itu, Yesus juga menyatakan Barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman. Yesus juga mengatakan Barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Selanjutnya, kita dapat melihat penegasan dari ucapan-ucapan Yesus ini dalam Injil yang kita temukan tadi kita temukan penegasan dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 33 Rasul Paulus menekankan tentang kesakralan ekaristi atau perjamuan yang diwariskan oleh Yesus sebagai dalam tanda petik sebagai wasiat. Rasul Paulus mengatakan Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. dari perkataan Rasul Paulus ini kita menemukan bahwa roti dan anggur yang dikonsekrasi atau didoakan dalam ekaristi bukanlah sekedar lambang atau simbol maka roti atau hosti dan anggur yang telah dikonsekrasi Tuhan atau Yesus Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata dengan demikian umat atau jemaat perlu menunjukkan penghormatan khusus karena Tuhan sendiri menunjukkan kehadirannya secara nyata atau secara khusus dalam roti dan anggur yang telah didoakan atau dikonsekrasi saat Misa atau saat ekaristi kita mendengarkan doa khusus yang diucapkan oleh para pastor dengan mengulang ucapan Yesus ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan makanlah inilah tubuhku yang diserahkan bagimu demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya ia berkata terimalah dan minumlah inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini untuk mengenangkan daku maka dengan kuasa Allah Yesus hadir dalam ekaristi saat pastor mengucapkan kata-kata tersebut maka sejak saat saat konsekrasi atau didoakan roti dan anggur atau hosti yang didoakan itu menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah kata-kata tersebut oleh sebab itu kita diajak untuk melihat misteri kehadiran nyata Tuhan dalam ekaristi maka dalam ekaristi sarana utama adalah roti dan anggur kemudian rumusan doa adalah terimalah dan makanlah dan terimalah dan minumlah memang sulit untuk memahaminya bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir atau nyata dalam roti dan anggur yang sudah didoakan namun itulah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus kepada kita dan kita mesti percaya kepadanya memang banyak orang yang mempunyai pengalaman yang menacubkan mengenai kehadiran Yesus saat mereka menerima ekaristi dalam komunikudus atau dalam roti atau hosti atau anggur yang telah didoakan atau telah dikonsekrasi Yesus mengasihi kita sehingga ia menyerahkan nyawanya bagi kita ia ingin senantiasa bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman melalui ekaristi maka tidak heran kita meyakini kehadirannya sungguh-sungguh nyata dalam hosti dalam roti atau anggur yang telah didoakan atau yang telah dikonsekrasikan nah anak-anak yang terkasih oleh sebab itu umat atau jemaat yang menerima ekaristi atau roti atau hosti dan anggur memiliki syarat-syarat dalam menyambutnya atau syarat menyambut komuni yang pertama seseorang haruslah berada dalam keadaan rahmat yaitu bebas dari perbuatan dosa berat dan juga yang kedua menerima komuni kudus dalam keadaan belum bersih maka tindakan itu dianggap sebagai dosa sakrilegi atau dosa melanggar melanggar hal-hal suci yang ketiga adalah seseorang yang telah melakukan dosa berat haruslah terlebih dahulu membersihkan jiwanya dalam sakramentobat sebelum menerima komuni selanjutnya seseorang harus memiliki kehendak baik dan melakukan puasa yang diwajibkan selanjutnya Rasul Paulus mengatakan bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau hosti dan minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 anak-anak yang terkasih bapak-bapak gereja pun mengajarkan tentang Ekaristi yang pertama Santo Ignatius dari Antiochia yang wafat tahun 170 Masehi mengatakan mereka menjauhkan diri dari Ekaristi dan doa karena mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah tubuh Juru Selamat kita Yesus Kristus yang kedua Santo Efrem yang wafat tahun 373 mengatakan tetapi jika seseorang menghinanya atau menolaknya atau melecehkannya dapat dipastikan bahwa ia menghinang sang putra yang menyebutnya dan sesungguhnya menjadikannya tubuhnya selanjutnya adalah Santo Justinus yang wafat tahun 165 menegaskan kita menyebut roti ini Ekaristi dimana tidak akan ambil bagian di dalamnya seorang pun yang tidak mengimani kebenaran ajaran kita yang belum dibersihkan dari dosa dengan dilahirkan kembali dan diampuni dosa-dosanya serta yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus karena kita tidak menyantapnya sebagai makanan dan minuman biasa melainkan karena sabda Allah Yesus Kristus mengambil rupa tubuh dan darah demi keselamatan kita kita tahu juga bahwa makanan ini yang secara alami akan menjadi tubuh dan darah kita dengan dikonsekrasikan oleh doa yang menggunakan kata-kata ilahinya sendiri menjadi tubuh dan darah yang sama yang menjadikan Yesus manusia selanjutnya buah-buah atau makna yang dapat kita ambil dari sakramen ekaristi adalah yang pertama pengorbanan yang total demi keselamatan banyak orang dan ini dilakukan oleh Yesus dan kita dapat meneladani pengorbanan Yesus demi kepentingan banyak orang yang kedua berbagi Yesus membagikan dirinya dalam ekaristi agar manusia memiliki hidup seperti yang Bapak katakan tadi bahwa Yesus membagi-bagikan dirinya mengorbankan dirinya dan ekaristi adalah bukti bahwa Yesus ada bersama kita hingga akhir jaman yang ketiga kita belajar tentang bersedia menjadi teladan dalam tindakan dan perbuatan seperti teladan Yesus sendiri yang keempat kita berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang kelima kita meneladan Yesus yang hadir untuk membawa damai dan kerugunan demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini salam sejahtera untuk kita semua